Terima kasih telah menonton Haluskan bawang merah, bawang putih, dan tempe kemarin Sedangkan Vino menyiapkan santan kelapa Supaya rasa masakannya lebih nikmat Eks, masih ada satu lagi nih Ini dia, kulit melinjo Biar empuk, sebelum dimasak Kulit melinjo lebih dulu kami rebus Kalau bahan dan bumbunya sudah siap Sekarang waktunya kakak mulai memasak Cara memasak bobor tidak sama dengan odeh atau sayur lainnya Bumbu halus dimatangkan tidak dengan ditumis Tapi direbus Selanjutnya, memasukkan sayur berurutan dari yang paling lama matang Boge atau kecambah dimasukkan pertama Menyusul bahan berikutnya, yaitu worte Selanjutnya, masukkan kulit melinjo Ini mbak gambas Oh iya, gambas masuk dalam jenis sayur yang mudah matang Jadi dapat giliran belakangan deh Terakhir adalah daun bayam Wah, sudah masuk semua nih Tapi ada sari nabati yang tidak boleh ketinggalan Yap, ini dia kunci kelezatan masakan nusantara Santan kelapa Kalau sudah begini nih, tinggal tunggu masak saja teman Tunggu sampai kuah sayur bobor mendidih Udah enak lah Kena, kena, kena Enak Mantap Mantap Wah, aku sudah tidak sabar nih Makun saja teman Sayur atau jangan bobor gambas ini adalah menu makanan favorit kami Enak lah Ayo, selamat makan Sayur gambas ini paling cocok ditemani dengan nasi panas teman Apalagi dimakan saat suasana seperti ini Wah, seger banget teman Ayo, makan yang lahap Kali ini puas banget teman Perut sudah kenyal Tandanya kami sudah siap ikut seleksi tari Betul kan teman? Hehehe Hehehe Bebap 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 Aku tak enak kali sih ya Hei, hei, hei Hei, hei Hei, hei, hei Hei, hei, hei Astaga, primu Kain kali, jangan terlalu banyak makan ya Hehehe Hehehe